Hai semuanya apa kabar sehat sukses bahagia selalu ya jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis dan bagikan channel ini agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan anda berbagai insight dan informasi yang bermanfaat tentunya bagi anda yang selama itulah mendukung kami dan membagikan channel ini kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam kami doakan anda selalu mendapatkan kesehatan rezeki dan kebahagiaan yang melimpah mari kita mulai sebuah insight mengenai gambaran apa yang akan terjadi di market hari ini berdasarkan penutupan market Amerika dan opening dari market Asia kalau kita lihat tadi malam market Amerika kompak bergerak menguat cukup tebal yang dipicu oleh adanya optimisme terhadap perkembangan vaksin dari Corona virus dan penguatan dipimpin oleh Nasdaq yang memang telah berhari-hari mengalami penurunan Nasdaq menguat 203,1 poin atau 1,87 persen ke 11.057 S&P 500 menguat 42,6 poin atau 1,27 persen ke 3384 dan terakhir Dow Jones mengalami penguatan 327,7 poin atau 1,18 persen ke 27.993 kemudian kalau kita pindah ke market Eropa market Eropa bergerak mix tapi tipis ya bergerak mix ini dipimpin oleh CIC Perancis yang menguat 17,7 poin atau 0,35 persen ke 5052 kemudian Dax Frankfurt melemah tipis 9,2 poin atau 0,07 persen ke 13194 sedangkan Futsi 100 indeks London dari Inggris mengalami kelemahan paling besar 5,8 poin atau 0,1 persen ke 6026 kemudian yang cukup menarik dari Amerika adalah bagaimana Eido ETF Indonesia yang diperdagangkan di Amerika mengalami penguatan 3,93 persen ke 18,51 dan TLKM NYSE atau TLKM NYSE atau TLKM yang diperdagangkan di New York Stock Exchange mengalami penguatan 2,75 persen atau 0,51 poin ke 19,04 atau kalau dirupiahkan adalah sekitar 2850 kemudian kalau kita lihat dari komoditi di komoditi WTI oil atau minyak mengalami pelemahan 0,08 persen ke 37,30 kemudian emas mengalami penguatan 0,94 persen ke 1966,20 timah mengalami penguatan 0,67 persen ke 18,135 nikel mengalami penguatan 1,04 persen ke 15,267,50 lalu batubara New Castle mengalami stagnasi atau tidak ada perubahan harga di 50,75 batubara Rotterdam juga demikian 51,70 tidak ada perubahan yang kembali naik adalah CPO positif 2,92 persen ke 2,893 jadi kalau kita lihat dari bursa komoditi maka saham-saham CPO akan cukup layak diperhatikan bersama dengan saham-saham nikel tapi kalau dilihat kenaikannya memang saham-saham CPO lah yang naiknya cukup besar atau cukup signifikan kemudian kalau kita pindah lagi sekarang ke market regional Asia di market regional Asia memang kalau kita lihat saat ini Dow Jones Index Future dari Amerika memang berada dalam posisi negatif atau merah min 13 poin atau 0,05 persen ke 27.980 dan Dow Jones Index Future ini akan membawa imbas ke keseluruhan market Asia yang kalau kita lihat market Asia sekarang indeks Nikkei 225 Tokyo negatif 183,490 atau melemah 0,78 persen ke 23.371.561 sedangkan Shanghai Composite market index melemah 0,21 persen atau 6,9 poin ke 3.271.910 kemudian Hang Seng indeks Hong Kong malah bergerak sebaliknya menguat 0,05 persen atau 13,301 poin ke 24.669.480 sedangkan straight times indeks Singapura mengalami penguatan 16,330 poin atau 0,66 persen ke 2499.040 sedangkan kalau kita lihat kurs rupiah saat ini ada di 14.880 lalu dengan data-data yang ada ini ke manakah kira-kira arah IHSG kami memperkirakan arah IHSG adalah hijau tipis 50 persen kenapa hijau tipis 50 persen karena kalau kita lihat market Amerika yang tadi malam menguat dengan cukup kencang kemudian Eido juga berada dalam teritor hijau dan kalau kita lihat pembukaan market Asia dan bergerak mix atau bercampur maka kami pun memprediksi hari ini IHSG akan mengelanjutkan penguatannya tapi tipis 50 persen sedangkan 50 persen lainnya adalah kemungkinan mengalami koreksi karena sudah mengalami kenaikan cukup besar 2 hari betul-betul jadi apapun yang terjadi kalau misalnya anda melihat indeksnya nanti bergerak dalam teritori merah maka akan sulit bagi kita untuk melakukan trading harian jadi betul-betul perhatikan kemana arah indeks kalau arah indeksnya memang bergerak positif silahkan kalau anda ingin mencoba trading harian dan kalau indeks bergerak negatif maka segala rekomendasi yang kami buat pun juga akan menjadi agak sedikit berat dan demikianlah market outlook kami untuk perdagangan pagi ini semoga bermanfaat dan bagi anda yang ingin melihat hasil-hasil dari rekomendasi kami yang hanya merupakan rekomendasi untuk belajar bersama bukan ajakan untuk membeli dan menjual anda bisa melihatnya di instagram kami di carakaya.id dan bagi anda yang selama ini telah mendukung kami sekali lagi terima kasih tetap sehat tetap semangat maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia selalu saksikan cara kaya ID dan selalu kami akhiri dengan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia sampai jumpa di insight dan informasi yang tak kalah menarik lainnya